cara fermentasi pakan topnak dari pupuk organik kotoran ternak sobat peternak yang baik hati dimana saja berada selamat berjumpa kembali semoga kita semua tetap semangat dalam peternak pabi dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi sepotong daging setiap hari biar tubuh kita bisa kuat menghadapi covid-19 ini ini merupakan video ketiga tutorial campuran pakan topnak dari pupuk organik kotoran ternak pada video pertama sudah dijelaskan bahwa pakan topnak yang mau dibuat ini sejumlah 300 kg dengan kadar protein minimal 16% juga sudah dijelaskan ada 5 jenis bahan yang digunakan yakni jagung afger kemiri afger kacang tanah afger pakan topnak setengah jadi dan pupuk organik dari kotoran ternak kemudian pada video kedua sudah dihitung komposisi masing-masing bahan seperti yang terlihat pada tabel ini dari tabel yang ada kita perhatikan jagung dibutuhkan 20 kg pakan topnak setengah jadi 150 kg kemiri afger 20 kg kacang tanah afger 100 kg pupuk organik 10 kg jumlah seluruh bahannya 300 kg setelah semua bahan dicampur merata selanjutnya di fermentasi dalam fermentasi pakan topnak ini terlebih dahulu kita harus benar-benar memahami lima prinsip utama fermentasi yakni prinsip yang pertama pasti menggunakan bakteri bakteri pengurai gula dan air selama ini kebanyakan yang sudah dikenal untuk fermentasi pakan ternak menggunakan bakteri pengurai dari M4 untuk fermentasi pakan topnak ini bakteri pengurainya bukan menggunakan M4 tetapi menggunakan Nutrinak jamu khusus hewan Nutrinak ini merupakan salah satu inovasi dari kami juga sebagai solusi untuk mengatasi bau peternakan perlu diketahui juga bahwa di peternakan kami kandang tidak pernah dibersihkan tetapi tidak berbau karena setiap hari pakan selalu dicampuri dengan Nutrinak jamu khusus hewan prinsip kedua dalam fermentasi pakan ternak harus berlangsung tanpa oksigen atau n-air raw dengan demikian saat menutup pada fermentasi harus dipastikan tidak ada udara yang masuk tidak boleh kita menutup hanya asal-asalan saja prinsip yang ketiga hasil fermentasi biasanya akan makin baik kalau kita menggunakan bahan yang lebih halus oleh sebab itu kita perlu menggiling atau mencacah semua bahan hingga sehalus-halusnya prinsip yang keempat lamanya fermentasi bergantung pada tingkat kehalusan bahan dan jenis bahan itu sendiri misalnya kalau kita membuat fermentasi dedak tidak perlu membutuhkan waktu hingga tiga atau empat minggu tetapi kalau kita membuat fermentasi batang pisang maka lamanya fermentasi harus berlangsung minimal tiga minggu prinsip fermentasi yang kelima harus mengetahui ciri-ciri hasil fermentasi yang baik bagaimanakah hasil fermentasi yang baik itu silahkan lacak saja videonya di saluran youtube indomore ini ya sobat peternak selanjutnya mari kita ikuti tahap demi tahap fermentasi pakan topnak dari pupuk organik kotoran ternak seperti berikut ini bahan-bahan sudah disiapkan ada 5 bahan jagung afqer kemiri afqer kacang tanah afqer pupuk kandang dari kotoran ternak dan bahkan topnak setengah jadi nah ini jagung afqer kita akan membuat pakan sejumlah 300 kg dengan kadar protein yang dihasilkan nanti 16% lebih yang ini kemiri sudah digiling hasilnya seperti ini setelah digiling kemiri sudah dihitung jumlahnya sesuai dengan komposisi yang sudah di hitung tadi kemudian yang ini pupuk dari kotoran ternak tetapi di dalam pupuk ini bukan hanya kotoran ternak saja dalam hal ini kotoran ternak babi di dalamnya ada kotoran-kotoran lain juga karena lantai kandang mereka berasal dari berbagai jenis bahan organik ada serbuk gregazi ada sekampadi ada daunan jadi di dalam pupuk ini berbagai bahan sudah terkandung di dalamnya kemudian yang ini kacang tanah afqer sudah digiling juga cukup halus seperti ini ya ini tahapan berikutnya aktifasi bakteri pengurai gula kita masukkan ke dalam baskom yang sudah diisi dengan air seperti yang ada ini lalu kita aduk hingga bisa dipastikan semua gula sudah terlarut di dalam air selanjutnya kita mengambil bakteri pengurai nutrinak jamuk khusus hewan dikocok-kocok dibuka lalu dituangkan ke dalam larutan gula air tadi itu nutrinak yang digunakan sejumlah 5 botol karena bahan yang mau di fermentasi ini 300 kg selanjutnya diaduk-aduk merata kemudian dibiarkan semua bahan yang sudah tersedia kita campur pelan-pelan hingga merata proses pencampurannya seperti ini ini mencampur bahan yang dalam keadaan kering sedangkan pakan topnak setengah jadi dalam keadaan basah akan dimasukkan kemudian nah ini pakan topnak setengah basah kita ambil dari drum yang sudah diisi dengan pakan topnak selama 2 bulan kita tumpukan pakan topnak setengah jadi ini di dalam campuran bahan pakan yang lain kemudian kita mencampurnya merata sambil disirami dengan cairan bakteri pengurai tadi ya hasil pencampurannya seperti ini kondisinya dia basah tapi bukan basah berair kalau diperas airnya tidak menetes hanya menggumpal saja bahannya ya selanjutnya hasil hasil campuran tadi kita isi ke dalam drum dipadatkan dengan cara menginjak injak injak seperti ini drum ini kapasitasnya 200 kg makin padat hasilnya nanti akan makin bagus ya kemudian kita tutup kita perhatikan tadi pada bagian atasnya masih ada sebagian pada drum yang tidak terisi itu sebagai tempat untuk menampungnya gas-gas yang dihasilkannya nanti sehingga mencegah terjadinya peledakan iya sobat peternak pakan topnak dari pupuk organik kotoran ternak sudah selesai dibuat karena persediaan masih banyak pakan topnak ini baru akan digunakan pada bulan Januari 2022 yang akan datang namun yang menjadi pertanyaannya benarkah harga pakan topnak itu super murah sebab seperti yang sudah sering kami sampaikan bahwa topnak ini diransang sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya harga pakan di pasaran untuk bisa menjawab pertanyaan ini tentu kita harus melakukan perhitungan harganya bagaimanakah perhitungan harga pakan topnak itu akan kami tayangkan videonya dalam beberapa waktu ke depan demikianlah informasi singkat bagaimana cara memfermentasi pakan ternak yang di dalamnya juga terdapat bahan yang berasal dari kotoran ternak mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua salam hangat dari tapal batas timur SD sekali lagi disampaikan limpah terima kasih kepada sobat semua yang sudah bergabung bersama kami di saluran youtube Indomore ini sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih